Terima kasih Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadu-jadu galeng mosen yang lagi viral di tiktok Nah oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi Bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika saya mau upload konten terbaru di channel ini Nah, untuk kalian yang belum follow instagram dan tiktok saya Kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya Nah oke, untuk tutornya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah Dan kalian tinggal pilih buat proyek Nah disini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar Kalian tinggal cek aja Nah oke, disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 1607 Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya Kalian tinggal kembali saja di awal dan klik aja tanda plus di bagian bawah Pilih bagian media dan pilih saja foto kalian ya Nah contoh saya menggunakan foto yang ini Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 601 menggunakan yang ini Dan kalian tinggal kembali saja di bagian sini ya Nah di bagian sini guys Pilih saja bagian move Tandain disini Dan di bagian sini kalian geser aja ke bagian bawah seperti ini Nah jika sudah, kalian tandain ke semua beatnya sampai di bagian akhir guys Untuk di akhir ini kalian tinggal geser aja ke tempat semulanya di tengah Untuk di bagian tengah sini juga geser ke tempat semula Di tengah sini juga Di bagian tengah sini juga Di tengah sini sampai ke bagian awal ya Nah tengah sini Dan di bagian tengah sini Jika sudah, kalian tinggal masuk saja di bagian tengah sini pilih kurva Kalian pilih saja yang ketiga, kasih seperti ini guys Pilih aja tiga di bawah, salin kurva Pilih lagi, tempel ke semuanya Untuk yang di awalan sini kalian balikan menggunakan yang ini Dan kalian klik aja yang ini di bawah dua kali ya Satu dua balikan Satu dua balikan sampai di akhir geser Nah untuk di akhir ini kalian biarkan aja Jika sudah kembali, kalian tinggal pilih yang ketiga Tandain aja di bagian detik 3, 18 dan di bagian detik 4, 15 Nah untuk di bagian akhir ini kalian tinggal tandain juga Dan untuk di bagian sini guys ya Kalian tinggal kecilkan saja untuk fotonya Di bagian detik 5, 13 Ubah jadi kecil Nah kurang lebih tuh seperti ini Jika sudah, kalian tinggal tandain aja di bagian sini Di beat sini Dan di bagian beat ini Di beat ini Dan di bagian beat yang ini Untuk di bagian beat detik 3, 26 Kalian zoom aja guys fotonya Kurang lebih seperti ini Nanti dia tuh bakal nge-zoom dulu Dan di sini bakalan mundur ya Kayak gini guys Oke Jika sudah, kalian tinggal masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih aja titik 3 Dan tempel ke semuanya guys Jika sudah, kalian tinggal masuk di bagian detik 2 Kembali Tandain aja lagi di sini Untuk di awal jadi 1500 ya Di zoom guys Seperti biasa Nah jika sudah, kalian masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih ke tengah kayak gini guys Dan jika sudah, kembali aja Nah, kalian tinggal masuk di bagian efek Tambahkan efek ya Pilih saja bagian distorsi Dan pilih ubin atau tiles Aktifkan Kembali Tambahkan lagi Pilih saja bagian blur Dan pilih bura menggerak guys Gak usah diubah Kalian tinggal tambahkan lagi Pilih saja bagian move Ini guys ya, sorry Matemas atau key Dan pilih bagian lumake Tandain aja di bagian detik 2 Dan di awal jadi 1000 guys Nah, itu biarkan aja kayak gitu Nanti biar hasilnya tuh kayak gini Nah, oke Nah, oke Jika sudah selesai Kalian tinggal masuk aja di sini guys Di bagian detik 6 01 Tambahkan saja foto yang beda ya Contoh saya menggunakan foto yang ini Jika sudah Kalian tinggal perpanjang aja fotonya Sampai di bagian detik 10 28 Menggunakan yang ini ya Dan kalian kembali di bagian awal Nah, di awal sini Pilih saja bagian move Pilih yang ketiga Tandain di sini Dan di bagian sini guys Nah, di sini ya Di tengah sini Tandain Untuk di bagian sini guys Kalian tinggal zoom aja Di sini Kalian zoom detik 7 17 Nah, contoh seperti ini ya Jika sudah Kalian tinggal tandain di sini Dan di bagian sini Kalian zoom dikit Nah Oke, jika sudah selesai Kalian tinggal tandain juga di bagian bit sini Kita kecilkan sedikit Tandain juga di sini Sebelahnya Kita kecilkan lagi Dan di bagian sini Kita lebih kecilkan lagi Nanti biarkan dia ngezoom-ngezoom kayak gini ya Oke, jika sudah selesai Kalian tinggal Masuk aja di bagian tengah sini Pilih kurva Kalian pilih yang kedua Kasih seperti ini guys Untuk kurvanya Jika sudah Kalian pilih aja Titik 3 Salin Pilih lagi Tempel ke semuanya guys Nah, kalian tinggal masuk aja Di bagian pertengahan ini ya Kalian tinggal Tandain Dan kalian tinggal Ubah saja fotonya Menjadi kecil guys Nah, kurang lebih Seperti ini aja Nggak usah terlalu kecil kali Dan jika sudah Kalian tinggal langkain Ketengah sini Tandain Langkain aja Ke bagian sini guys Nah, disini ya Kalian tinggal Zoom lagi Fotonya Seperti semula ya Nah, kayak gini Kalian lebih zoom aja Nggak apa-apa Nah, kayak gini Contohnya Untuk di bagian sini Kalian tinggal Zoom juga Nah, seperti ini Kalian ubah jadi Seperti semula ya Untuk di bagian tengah Sebelah sini juga Kalian tinggal Zoom Jadi seperti semula Fotonya Jika sudah selesai Kalian tinggal Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih aja Titit 3 Kalian tinggal Aktifkan overshoot Dan ubah jadi Kayak gini Untuk kurvanya Pilih aja Titit 3 di bawah Salin Dan kalian masuk Di tengah sini Pilih titit 3 Tempel kurva ya Jangan semuanya Sini juga Disini Dan di bagian sini Nah, gitu Kayak gini dia Oke Untuk di bagian sini ya Kalian tinggal Ubah saja fotonya Menjadi normal lagi Pas di tengah sini Jadi seperti semula Nah, kayak gini Jika sudah masuk Di tengah sini Kalian tinggal Pilih aja Kurva Pilih yang kedua Pilih titit 3 Non-aktifkan overshoot Kasih seperti ini Guys Lihatkan nanti Itu kayak gini dia Oke Jika sudah selesai Kalian tinggal Pangkas aja deh Semua fotonya ini Sampai di bagian akhir ya Nah, jika sudah dipangkas semua Kalian tinggal kembali aja di awal Dan klik aja foteng bagian awal ini yang panjang Pilih efek Tambahkan efek Ubin Di tengah sini ada Kalian aktifkan Kembali Tambahkan lagi Pilih saja bagian Burau menggerak ya Di tengah sini ada Gak usah diubah Tambahkan aja lagi efek Kombang ambing Di tengah sini ada Untuk bagian sudutnya Untuk bagian sudutnya Kalian ubah saja menjadi 90 Untuk di awal Tandain tahan ke awal Di akhir jadi minus 90 Tahan ke bagian Tahan ke bagian akhir ya Ternyata ini sudah pas Nah, tahan ke akhir Untuk bagian frekuensinya Kalian tinggal ubah jadi sekitar 40an Dan bagian magnet itu tuba jadi 0 Tandain ke akhir Untuk di awal jadi 80 ya Tahan ke awal Kembali aja Dan kalian tinggal pilih aja Yang ini Supaya cepat Salin satu layar Kembali Kalian tinggal klik tan Sampai checklist Fotonya Sampai di bagian sini guys ya Di bagian Foto yang ini guys Nah, yang ini Yang ini ya Detik 9 12 Kalian tinggal Tempel di foto yang ini juga ya Checklistnya Pilih yang ini jika sudah Kalian tinggal pilih yang ini Hapus saja yang ini Jika sudah tempel Nah, ini sudah ketempel semua ya Oke, jika sudah selesai Kalian tinggal klik saja foto yang ini guys Yang panjang ini ya Di bagian detik 10.01 Pilih bagian efek Tambahkan saja efek ubin Di tengah sini ada Aktifkan Untuk potongannya Tandain tahan ke awal Di akhir jadi 1250 Jika sudah masuk di kurva Pilih yang ketiga Eh, pilih yang kedua ya Sorry Dan kasih full Kembali Kalian tinggal tambahkan aja lagi efek Burang gerak guys Di bagian tengah sini ada Gak usah diubah Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian Ombang ambing Di tengah sini ada Untuk sudutnya 90 Untuk bagian Magnitude-nya ubah jadi 0 Tandain tahan ke akhir Di bagian awal jadi 100 guys Tahan ke awal Nah, masuk di kurva Pilih yang ketiga Kasih naik setengah Kembali Tambahkan aja lagi efek Pilih saja bagian move Dan pilih ayun atau swing Nah, untuk bagian frekuensinya Biarkan Sudut satunya Kalian tinggal ubah saja Menjadi Minus 2,5 Untuk bagian sudut duanya 2,5 Jika sudah Kembali aja Oh iya guys Untuk burang menggerak Disini ya Saya ubah jadi 2 ini Kalau mau lebih Atau kurang Atau nggak mau diubah Juga nggak apa-apa Jika sudah kembali Kalian tinggal tambahkan aja Lagi efek Pilih bagian move lagi Dan pilih pemindahan acak Nah, kalian tinggal ubah jadi 0 Tandain aja di bagian tengah sini ya Dan di bagian awal Kalian tinggal ubah jadi 650 Nah, jika sudah Kalian tinggal Masuk saja di bagian tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih full aja guys Kembali Untuk bagian skater juga Tandain aja di tengah sini 0 Dan di awal jadi 200 Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih full juga Nah, ini udah jadi Kayak gini nanti dia Jika sudah kembali aja Dan kalian tinggal Pilih yang ini ya Seperti cepat Salin 1 layar Kembali Dan kalian klik tahan Mulai dari foto yang paling pendek ini Sampai checklist Ke foto yang paling atas Pilih yang ini jika sudah Kalian tinggal Tempel aja gaya ya Nah, nanti tuh Biarkan kayak gini guys Klik aja foto yang pendek ini Yang di awal Pilih aja Titik 3 di atas Dan kalian balik secara horizontal Kembali Langkai 1 foto Balik lagi Langkai lagi 1 foto Balik lagi guys Eh, sorry ya Nah, jika sudah kembali Kita klik saja Foto yang bagian paling awal ini Yang panjang Pilih efek Tambahkan saja efek Bagian di gambar Dan tepi Dan pilih glow scan Nah, tandain aja Ke awal itu 0 Di akhir jadi 1 ya Untuk bagian smoothing Saya pakai 0,10 Mau lebih atau kurang Boleh Jika sudah kembali Nah Ini udah jadi Kayak gini aja Simple ya Nah, ini kan udah jadi tuh Gini doang Nah, ini tuh Kita tinggal klik tahan aja Sampai checklist ya Semua fotonya guys Yang ini Yang ada jeduk-jeduknya ya Kalian klik tahan semuanya Sampai checklist 16 foto ini Pilih yang ini Jika sudah Eh, 17 ya Salin aja 17 layar Nah, jika sudah Kalian tinggal tempel aja Disini guys Detik 10 28 Pilih yang ini Tempel 17 layar guys Nah, kalian tinggal klik aja Foto yang panjang ini Kalian tinggal pilih bagian color and fill Pilih saja yang ini Dan ganti aja fotonya yang beda ya Contoh saya menggunakan foto yang ini guys Jika sudah Kalian tinggal klik aja checklist Atau tanda plus di pojok kanan atas Dan kalian pilih yang ini Pilih salin satu layar Supaya cepat Kembali Klik tahan lagi Sampai checklist Untuk foto yang di atasnya Nah, jika sudah Pilih yang ini Kalian pilih yang ini Hapus yang ini Semuanya ya Kecuali yang ini Jika sudah Kalian tempel guys Nah, otomatis fotonya Keganti semua ya Jika sudah selesai Kalian tinggal kembali di awal aja Nah, disini ya Di bagian detik 5 13 Klik tanda plus di bawah Pilih yang kotak Kalian tinggal Perpanjang aja Sampai ke bagian sini guys 7 26 Menggunakan yang ini Jika sudah Kalian tinggal pilih Titit 3 di atas Dan kalian tinggal isi Karya komposisnya Pilih bagian move Pilih yang ketiga Zoom sampai 4600 ya Nah, jika sudah Kalian tinggal kembali Masuk di efek Tambahkan aja efek Pilih saja bagian Lainnya Dan pilih salinator belakang guys Jika sudah kembali Kalian tinggal Tambahkan aja lagi efek Pilih saja bagian distorsi Dan kalian pilih Lengkuan gelombang Nah, kalian tinggal Tandain di awal sini 0 Di tengah sini jadi 1 Di bagian paling akhir Kalian ubah jadi 2 ya Nah, jika sudah masuk Di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kembali Sudutnya 114 Jaraknya 10 Magnitude 0 Tandain di bagian akhir Di tengah sini Dan di bagian awal sini Untuk di bagian tengah Kalian tinggal ubah jadi Sekitar 6,9 ya Jika sudah masuk Di bagian tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih seperti ini guys Jika sudah kembali Dan pilih aja Titit 3 ini Kalian gandakan Klik Lengkuan gelombang Yang di bawah Untuk sudutnya Jadi 58 Nah, jika sudah Kalian tinggal masuk lagi Di bagian detik 6,01 Kembali Klik tanda plus Di bawah Pilih aja yang kotak Ini lagi Dan kalian tinggal Pangkas di bagian detik 7,08 Menggunakan yang ini Pilih aja Titit 3 di atas Dan kalian tinggal Regangkan Nah, jika sudah Kalian masuk Di efek Tambahkan aja lagi Efek salinator belakang Di tengah sini ada Kembali Tambahkan aja lagi Efek ubin Di tengah sini ada Untuk bagian potongannya Kalian tinggal Tandain tahan Paling awal Dan di akhir Kalian obat jadi 1700 Mau lebih atau kurang Boleh Jika sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih seperti ini Kembali Kalian tinggal Aktifkan aja ini Dan kalian tinggal Kembali lagi Pilih bagian blending Tandain tahan ke awal Di akhir jadi 0 Kembali Iya guys Untuk bagian persegi Di panjang ini ya Persegi panjang Yang di bawah guys Kalian klik dulu Pilih efek Tambahkan efek guys Pilih saja Bagian blur Dan pilih gausan blur Untuk kekuatan Uba jadi 0 Jika sudah Kembali Klik tahan Sampai checklist Dua-duanya Pilih yang ini Salin 2 layar Dan kalian tinggal Tempel aja Disini ya Detik 10-10 Pilih yang ini Tempel 2 layar Nah otomatis Dia bakal Ketempel Kayak gini dia Oke Ini udah jadi Kalian tinggal Kembali di awal Dan tambahkan saja Untuk efek Coloring Atau CC nya Seperti biasa Saya sudah sediakan Di pin komentar ya Kalian tinggal Kembali aja Kalian tinggal Pilih saja Untuk efek CC nya Itu yang ini guys Nah dia Yang ini Nah kalian tinggal Klik tahan aja Sampai checklist Ini ada 7 ya Udah tau ada 7 Udah tau ada berapa Ini guys Pokoknya Ya kayak gitulah Pilih aja yang ini Jika sudah Kalian tinggal Salin 7 layar Kalian tinggal Kembali Dan kalian tinggal Pilih proyek yang Paling atas Kalian tinggal Pilih saja bagian yang ini Dan tempel aja 7 layar guys Nah misalnya Nah misalnya Ini kepanjangan Kalian tinggal Pangkas saja Sampai di bagian detik 16 07 Klik tahan Sampai checklist lagi Dan pangkas Menggunakan yang ini Oke Ini udah jadi ya Kalian tinggal Pilih saja bagian pengaturan Di atas 30 fps nya Jadi 60 Dan kalian export Oke guys Mungkin sekian Bye Sub indo by broth3rmax